halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama Vian Smooth Channel apa kabar kalian semua guys semoga kalian semua mendapatkan rezeki yang beribah dan kesehatan yang terus menerus oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin jadi di video kali ini kita bakal bikin video tutorial cara pasang ring piston yang baik dan benar dengan penjelasannya guys dan sekalian kita nge-review piston ori dari yamaha ini adalah piston mio sporty guys jadi kalau piston set orisinil atau asli yamaha guys dia kemasannya misah guys jadi satu part, satu kotak satu bungkus gitu guys yang harganya lumayan cukup mahal ya tapi ya kita puas aja gitu guys kalau untuk motor sentine mendingan beli yang ori guys jadi ini kemasan pistonnya guys kotaknya seperti ini tulisannya ya ada segelnya juga atasnya kosong cuma tulisan piston dan ini adalah bentuk dari pistonnya guys jadi perbedaan piston asli dan piston biasa tuh ini aslinya dua warna ya bagian atas dia agak gelap seperti ini guys ada tulisan yamaha ada capnya gitu guys nah bagian bawahnya agak silver dia guys jadi bahan atas ini kalau gak salah baja ya soalnya agak hitam dan disini ada panah kebawah yaitu air house nya guys oke guys kita langsung membuka part selanjutnya aja ya ya yaitu ini dia ini adalah kancingan atau pengunci pen piston jadi kalau Yamaha kalau yang orinya seperti ini guys tiap part-partnya meskipun kecil dia ada bungkusnya tersendiri guys padahal cuman kecil kayak gitu ya plastiknya gede oke kita langsung pasang aja terserah bebas sekalian mau pasang yang bagian mana dulu kanan terserah guys jadi kita pasang satu dulu aja ya nah perhatikan yang anak panah ini ke arah air house atau ke arah knalpot ya dan jika piston or ini tulisannya dibaliknya 5 mx guys seperti itu jadi dia ada dua warna guys oke kita langsung pasang aja deh cara pasangnya kita pasang satu bagian tuh ke lobangnya ya miring nah gitu setengah udah masuk kita dorong lalu baru kita cari bantuan alat bantuan bisa menggunakan obeng min atau apapun saya menemukan cuman tang ini guys jadi kita bisa menggunakan tang fungsinya untuk dorong doang biar dia masuk ke lane aja pastikan bener-bener masuk ke lane kalian puter-puter oke kalian puter-puter nah jadi harus bener-bener masuk ke lane karena ini sangat penting kalau dia lepas motor kalian bisa nge-gym lagi oke pengancingnya kita sudah pasang sebelah lanjut kita ke part selanjutnya yaitu ring piston atau ring sehernya guys jadi ini dia kemasan ring piston tulisannya di kotaknya cuma ada yamaha piston ring dan segelnya guys jadi piston ring ini terdiri dari 5 buah ring guys jadi 3 buah ring itu untuk oli dan 2 buah ring untuk kompresi ini 3 buah ini untuk oli ring oli dan 2 buah ring ini adalah ring kompresi ini harus benar-benar jeli guys di saat pemasangannya karena ini gak boleh kebalik kalau kebalik nanti bakal gampang ngasep lagi motor kalian gampang makan oli guys disini ada kodenya tuh tulisannya tulisan ini harus di bagian atas guys dan ring ini adalah ring kompresi 2 yang warna hitam polos kalau ini ini adalah ring kompresi 1 guys yang warna hitam dan pinggirnya ada list putih jadi bedanya kalau yang ring kompresi 2 itu yang hitam polos itu pinggirnya benar-benar persegi guys tapi kalau ring kompresi 1 pinggirnya agak oval oke kita langsung pasang aja pertama-tama kita pasang ring pairnya dulu ini guys bagian sambungannya kita harus taruh di bagian in atau kebalikan dari tanda panah tadi ya oke sudah nah ini tanda panahnya ya ini tanda panah ke arah egg house atau knall pot sambungan ring pair ini kita arahkan ke arah in atau ke lubang karbulator arah masuk guys bensin masuk ya selanjutnya baru kita pasang ring tipis yang ada dua buah ini guys ini ring oli juga kita pasang satu dulu posisinya di bawah ring pair ya guys ya dan sambungannya kita buat lurus seperti ini guys berlawanan nanti yang satu di sebelah sini yang atas nanti di sebelah sana perhatikan aja guys ya cara pasangnya satu sisi dulu guys kita pasang di bagian bawah ring pair lalu kita dorong seperti ini guys jangan dipaksa ya kita dorong perlahan oke sudah nah jadi sambungannya di bagian lubang itu ya lalu kita bikin garis seperti ini nah garis ini ya untuk pertemuan sambungan yang ring satunya guys nah ini ini posisinya berada di atas ring pair guys jadi satu line ini ada tiga ring yang bawah ini fungsinya untuk ring oli guys oke pastikan posisi sambungannya benar ya yang saya jelaskan tadi sambungan ring tipisnya yang satu harus berlawanan dengan ring tipisnya yang satunya dan sambungan ring pairnya harus berlawanan dari anak panah guys oke lanjut ke ring kompresi yang pasti kita harus pasang ring kompresi dua dulu guys ya yaitu yang warna hitam polos ini hitam polos ya nah ini perbedaannya adalah bagian pinggirnya guys kalau yang hitam polos ini pinggirnya benar-benar kotak persenggi kalau yang hitam ada listnya itu pinggirnya agak oval nah ini harus berlawanan juga guys secara pemasangannya oke seperti biasa kita pasang satu dulu lalu kita dorong perlahan seperti ini dan pastikan yang ada hurufnya tadi di bagian atas ya guys bentar kita periksa dulu waduh salah kebalik guys gak boleh guys ya jadi kalau ring oli tadi gak apa-apa kebalik yang ring tipisnya kalau ring kompresi ini kita harus benar-benar jeli guys pemasangannya tuh ya disini ada tulisan ada kodenya itu harus di bagian atas guys supaya awet motor kalian karena sudah ada perhitungannya guys dia tuh ada coakan sedikit gak tau pokoknya dulu waktu belajar gitu deh nah oke sudah terpasang ini adalah ring kompresi 2 guys ring kompresi 1 juga ada tandanya ya nah kalau gak ada tandanya tuh di bagian bawah kalau ada tandanya itu di bagian atas sama seperti ring kompresi 2 tadi tapi sebelum kita pasang kita harus benar-benar pastikan tidak ada pasir yang nempel pastikan benar-benar bersih dan sambungan ring kompresi 2 harus di garis seperti itu guys berlawanan ring kompresi 1 dan ring kompresi 2 harus berlawanan garis sambungannya seperti ini jadi garis kompresi 1 apa ring kompresi 1 sejajar dengan anak panah ring kompresi 2 berlawanan dengan anak panah dan ring oli sejajar dengan lubang harus berlawanan seperti ini ring kompresi dan ring oli sip lanjut mungkin itu saja tutorial tutorial cara pasang ring seher dengan baik dan benar dan penjelasannya terima kasih wassalamualaikum wabarakatuh salam vian semut tinggalkan komentar jika ada yang mau ditanyakan bye bye sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati Terima kasih.